Intro Halo Sobat Purvita, bertemu lagi di video tentang edukasi pasar modal. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang investasi, di video ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa teman tentang apakah saham bisa digunakan untuk sarana mendapat penghasilan tambahan? Tadi ada yang bertanya, Mas, kalau mau dapat penghasilan tambahan dari saham, apakah bisa? Karena saya pernah mendengar tentang trading saham dan seterusnya. Maka di video ini semua pertanyaan akan terjawab teman-teman. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saham itu adalah instrumen finansial yang sangat fleksibel. Dia bisa digunakan untuk investasi jangka panjang atau sebagai sarana bisnis jangka menengah dan jangka pendek, bahkan sangat pendek. Kalau di Purvita, saya membagi trader atau trading itu menjadi beberapa tipe atau beberapa tujuan, teman-teman. Yang pertama itu kita sebut dengan investasi atau istilah Purvita nanem jati. Jadi beli sekarang, kemudian dirawat, panennya 5-10 tahun lagi. Nah ini contohnya saham Briss, saham Agi, itu adalah saham yang kita rekomenaskan untuk jangka panjang beberapa tahun lalu dan sudah terbang. Ini tinggal ucit saham yang kita rekomenaskan yang belum terbang, teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah nanem padi. Atau istilah kerennya possession trading. Jadi beli sekarang, panennya 1-2 bulan ke depan. Atau dalam hitungan minggu. Yang ketiga, nanem sayur. Atau istilah kerennya swing trading. Jadi ini adalah beli sekarang, panennya mungkin 2-3 hari, 2-3 minggu, dan seterusnya. Yang keempat adalah day trading. Yaitu beli sekarang, panennya mungkin 1-2 menit, 1-2 jam, dan seterusnya. Saya cocoknya yang seperti apa? Saya akan jelaskan itu. Yang pertama adalah nanem jati. Ini cocoknya bagi yang tidak mau belajar, tidak punya akses internet, sudah merasa cukup dengan penghasilan saat ini, tetapi wajib dimiliki oleh siapa saja. Ini investasi. Atau nanem jati. Jadi beli sekarang, kemudian rutin beli kalau ada uang, dan panennya 5-10 tahun lagi. Ini adalah nanem jati. Kemudian yang kedua adalah nanem padi. Ini cocoknya bagi orang yang mau belajar, dan sangat sibuk. Syaratnya bisa akses HP di jam kerja. Nah itu bisa nanem padi. Yang ketiga, nanem sayur atau swing trading tadi. Ini orangnya harus belajar, mau belajar, waktunya longgar, bisa akses laptop di jam kerja. Nah ini bedanya teman-teman. Teman-teman nanti, saya suka, oh aku cocoknya apa. Kemudian yang keempat adalah day trading. Dan ini selain harus belajar, harus punya waktu khusus. Dan memang harus standby di depan laptop. Nah ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa menilai, oh aku cocoknya apa ya? Sudah ngerasa cukup dengan penghasilan sekarang. Yaudah, investasi saja. Oh aku mau belajar. Aku bisa akses HP di jam kerja. Cocoknya aku nanem padi. Oh waktuku longgar, aku bisa akses laptop di jam kerja. Berarti kan nanem sayur. Nah prinsipnya teman-teman, beda tujuan, beda analisa, beda tipikal trading, beda ilmunya. Faktanya banyak saham yang naiknya luar biasa dalam waktu hitungan bulan. Contoh ini Pegas dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan kurang, itu naik 100% teman-teman. Ada lagi JPFA dalam waktu 8 bulan naik 200%. Kemudian ada lagi saham agro dalam waktu 2 bulan naik 265%. Semua ini nggak mustahil teman-teman. Tetapi intinya kita harus pastikan punya ilmu yang bisa membuat nyaman saat trading saham. Dan itu nggak perlu IQ yang tinggi teman-teman. Atau berperilikan tinggi untuk bisa sukses di pasar modal. Ingat, saya adalah seorang perawat, bukan seorang pelulusan ekonomi. Dan nggak perlu baca-baca buku yang rumit, yang penting profit. Nggak perlu belajar pakai bahasa dewa, yang penting bisa. Ini mindset dari Profita teman-teman. Apabila teman-teman tetap akan belajar, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat teman-teman. Kenapa kelas privat teman-teman Profita? Yang pertama, itu disampaikan dengan bahasa-bahasa membumi, istilah-istilah sederhana yang bisa dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel, one-on-one, satu peserta, satu mentor. Materinya berupa video yang bisa diulang-ulang. Dan nanti saat mentoring itu direkam dan rekamannya yang diberikan kepada peserta. Dan ada jaminan analisa hingga cuan, karena kalau tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Fasilitas privatnya juga banyak, ada channel rekomendasi, ada live trading, ada konsultan personal dengan tim Profita, ada update materi baru, dan ada ruang diskusi Profita. Semua itu free untuk peserta privat Profita, teman-teman. Apabila teman-teman tertarik, hubungi 08.3.7.8.9.5928, atau teman-teman bisa cek YouTube Profita, Profita Institute. Sebenarnya informasi, saya ingin sampaikan bahwa 99% alami Profita adalah karyawan, pengusaha, profesional, dan seterusnya. Karena seperti saya sampaikan, bahwa tagline-nya Profita itu, jadikan profesimu sebagai main job. Jadi apapun profesi kita, jadikan itu sebagai main job, tetapi pastikan gaji sebagai side income. Dan itu semua mungkin di pasar modal Indonesia. Sebenarnya contoh, ini adalah alami klasi Profita dari Surabaya. Ini ada yang dokter, ada yang apotekar, ada yang pengusaha, ada yang pemilik toko bangunan, ada yang pemilik warung makan, dan seterusnya. Alami klasi Profita itu adalah orang-orang yang memang punya kesibukan utama. Demikian teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan hubungi 08.23.7.8.9.5928, atau bisa cek YouTube Profita, Profita Institute. Semua bermanfaat, terima kasih, wassalam.